Di sini untuk pertama kalinya di dalam sepanjang perjalanan karir aku di depan layar kaca Aku akan membagikan cerita tentang keseharianku Melalui kegiatan-kegiatan yang sudah pernah atau mungkin saja akan terjadi di hari-hari aku Bersama orang-orang yang hampir selalu ada di samping aku Kalian bakalan tahu bagaimana aku yang sebenarnya Di balik semua kemewahan yang sudah nempel sama image aku Yang sudah tercipta di dalam benak kalian tentang aku Aku mau kalian kasih aku kesempatan untuk bisa menjadi diri aku sendiri Dan juga bisa berbagi cerita tentang sosok yang sering banget kalian sebut sempurna ini Dinyonya bos, inilah aku yang sebenarnya Ini kepribadianku dan ini keseharianku saat ini Ada beberapa part di dalam kehidupan aku yang aku gak mau share sama kalian But it happens to me Because everyone has their own story And this is mine Halo teman-teman selamat hari minggu penonton setia nyonya bos Hari ini nyonya bos spesial hari ibu Jadi aku bakalan ke rumah mama aku dan ngajak mama aku jalan-jalan Penasaran kan? Karena jarang aku kasih liat di depan kamera saat aku ngobrol-ngobrol sama mama Dan mama juga cerita tentang gimana cara dia ngedidik aku Penasaran gak? Yuk let's go Mapa? So freaky So freaky Tadi tuh kok... Malu banget Hehehehehe Soalnya kalo dibilang dari tadi Ayo, yang bersih, yang bersih Ini bos, ini keluar dulu Lo liat gak? Gimana nih? Gue soalnya takut tiba-tiba emang gue kabur Gue bawa gini loh Udah nih, lupa yang masih Soalnya liat tuh Gue soalnya udah punya LEGA LEGA Ini gak kenal juga ya LEGA Hei, selamat tinggalin Ya awam Mama Itu gak lebih konten lu ya Gak, tau gak gue gak Kan gue kan emang kayak kenapa Bukan gak dibikin kontennya Soalnya di rumah, lagi ada Lagi ada Ngapain lu karya? Jadi aku kayak ngeliat Mas aku jadi langsung Langsung keinget Udah deh Soalnya Jadi aku takut Tidak 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 Kan mereka mah ngikut aja tuh Anggep aja mereka gak ada Kayak gini gak ngobrol juga gak apa-apa Kita tidur aja gitu Maka kita ke mall yuk Aku tadi kan di perjalanan baru gue mikir Eh itu langannya gak? Biarin aja Biarin aja namanya dulu Udah setiap Jadilah apa adanya Jadilah apa adanya Karena kalo Gak, gak ada nih quotesnya Hahaha Kosong loh Gak ada otak Gua yang gak ada otak ya Ya kan Enggak, colokin lomba Ngasih saya gini ya saya gak ngerti lah dimana Mama Mama I can be myself Di rumah juga can be myself Cuman kalo misalkan namanya seorang istri Sama seorang ibu itu kalo di rumah itu ngelayanin Ngelayanin suami Ngelayanin anak Kalo misalkan ke rumah mama Gua dilayanin Jadi bisa minta apa aja Bisa kayak minta gini Mama Mama Iya sampe Dari dulu gua tidur di gini Sampe sekarang Ketularan ke anak-anak gua Ini tapi salah kata papa Kata almarhum papa kayak orang kekurangan Kesayang Tapi tiap kali tidur di gini Ma liat deh Pasti marah deh Liat dong aku kebakar Mama paling marah soalnya kalo misalkan udah Kayak Kok ini ga dirawat Nih Belang Belangnya belang Belangnya belang ini Belang 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 Kak sini dong Eh Eh tau gak di atas Ma boleh gak ke atas Ada foto Masih ada foto aku gak ma Yang mana Yang mana Ada kan ma foto aku kan Yang punya rumah mah tuh mama Ini kan buat Aduh awas Takut blur Kak Aduh susah deh Tapi kan pak Isra Nane Eh Ula eh Aku gak ada di otak aku sih Aku 14 tahun ada di giniin Ngapain mah ini Oh udah bau merah bau putih ya Oh makanya udah ngeraya 14 tahun 14 tahun makanya udah ngerayain Soalnya udah ada penghasilan Kalau sebelumnya kan gak ada rayaan ya mah Karena kan bukan prestasi kan mah Eh Ca liat gua dong Lo liat 10 tahun yang lalu sekarang Sama aja men Lo paham kan Pada ngiri udah biasa Pake itu Paham gak lo Lo tau formalin Dari dalem Ah gua pake tuh biar awet soalnya Formalinnya Sama kan Awet ya Itu adalah satu kebanggaan Ngobrol disini aja Gue mau sambil Belakangnya kayak butik Bisa banget sih ini lagi dia atur-atur Tapi emang gue takut Ya kan bagusan disini Paaaak Kerliannya Mau ke mall Eh Aduh aku Masuk Ayo belajar Risik ya Mama sih ini tadi waktu kecil dong Oh dia waktu kecil Jangan dong nanti dia nangis loh Jangan dong ma Apa yang manis Dia niat waktu kecil Baru bisa bicara 3 tahun Hahaha Saya pikir dia itu bisu Hahaha Aduh cuma bisa Mapa Mapa Kau tau gak diketawain dong Kau nasar Gak ada bantuan Kau tau gak Lama banget men 3 tahun Soalnya stress kali Tapi Tapi di Tapi di memori aku banyak Jadi aku inget Inget ya Inget semuanya Tapi gak gak ngomong kan Blow on ya Mama pernah tes IQ aku gak sih dulu Oh iya aku tes IQ Aku kawan di depan Demen banget kok Iya gitu Udah gitu terus Pokoknya semua Tapi yang aku pengen tanya sama mama ya Kan kemana kak Aku ke OL Apa segala macem Aku pengen tanya sama mama Apa LOL Aku Maksudnya pada saat di Eh gak sebelum sampe OL Oh tuh mama Serai sama apa Ke pengadilan Itu gue ngapain dibawa sih Gue tuh kayaknya nanya doang Biar apa Cuman duduk di babeng Gak ngerti apa Kayaknya dibutuh temen deh dulu Lu kemana sih kak Gatau gue Pasti gue jalan-jalan Gue tuh sangat menikmati hidup Gue gak perlu yang kayak gitu Wah gila Dia cuma sangat laber main tau kan I don't care Dia dari dulu mah udah Terserah dia Tapi gue main-main dulu Sekarang gue orang main-main Nah kita kan ngomongin dulu Kalau sekarang mah udah Ya udah gini aja Justru harusnya Buat kalian yang belum Belum menikah Mendingan lu Bukannya gue Suruh lu melakukan hal yang salah Tidak Banyakin pengalaman Kayak main Kenal sama banyak Berbagai macam manusia Kalau misalkan pake pacaran-pacaran Kenal berbagai macam Bentuk cowok Tipe cowok Baru Nikah kalau udah puas mainnya Daripada ntar Tapi mantang Ada emang mantan kakak Banyakan kakak Adek kan gak ada yang mau dipecah Adek Adek mah pacaran yang pertama aja Yang waktu SMP sih Ini lah emang gak pernah aneh Waktu SMP Mama tuh di luar pake tahul lidi Iya Ini si adeknya temen ini Repot-repot Iya pulangnya kan bilang jam 9 Dateng jam 9 lewat 10 Gue tau gak pake gaya Itu loh kak Yang jacket jeansnya Eh sekarang gaya lagi tuh Yang disini Abis dari PIM Lu juga gak ada Lu gak tau lu dimana ya Susah ngediliki Dua perempuan Susah ngedilikinya Kayak gimana Mia Mia Suka ke bau kakaknya Apanya nih Apanya Pergi-pergi Oh Eh Tapi aku bandel banget Pas udah umur Gak gak udah umur Maksudnya Pas udah punya duit sendiri Pas udah punya duit sendiri Itu tuh gue jahat banget sama mama Menurut gue Bandel Ih Gue sih Ihh Namun suaminya Gue punya anak kayak gitu Kayak gini Karena Karena Kayak Ya pokoknya bandelnya Umur-umur 16 ya Gak 15 16 kali Orang-orang kan pada bilang Umur 16 lagi pada Maka sampe Nggak gue udah bandel duluan Dari 16 duluan Abis selesainya udah selesai duluan Tapi bandelnya kan masih Dan wajar lah Iya mama aja sabar Gue sih gak mau Gagetin gitu ya Kalo gue inget Kelakuan gue jaman dulu Ih gue gak mau Cuman sebelum 16 Sebelum punya duit sendiri Eh Tapi kalo sama mama Aku selalu Soalnya di otak gue Kayaknya udah tertanam Kalo lu gak patuh sama nyokap lu Rejeki lu gak bakalan lancar Gitu Jadi Sebandel-bandelnya Ya Boongin mama juga Sering Kau udah inget mama terus Kalo gue punya duit Gue pake sendiri Gak ada Gue masih inget siapa-siapa Gak ada gue Tau gak pernah bongongin mama Bongongin mama namanya masa budaya Bila mama Adek kayak ini nih Ke Bandung Makanya pulangnya kayaknya besok pagi Gitu Padahal gak kan Main rumah temen Terus gue cari Uuh gue pulang Masa gue gak bawain apa-apaan Dari Bandung ceritanya Oleh-oleh Iya aku cari Belum ada c***** ya Belum ada ini Di sebelah Citos Gak ada Sebelah Citos ada Apa? Factor outlet apa itu Gue beli dari situ Oh iya gue tau Belum ngetop kan Ma ini dari Bandung Gue yakin dia juga tau gue bohong Tapi dia diem aja Nama salah Bisa begitu loh Tapi pokoknya Mama Ma kenapa diem aja Mama takut salah ngomong Mama takut salah ngomong Nggak mama gak usah salah ngomong Aku udah Aku tuh udah cerita Semua-muanya Karena Dulu tuh aku Aku dulu tuh malu Dulu aku malu Kan gue udah pernah cerita Gue dulu malu dengan Masalah gue Dengan keluarga Apa segala macem Cuma sekarang Ih setelah gue gak malu Dan gue open kayak Yaudah emang keluarga gue gitu Gue kayak gitu tuh Kenapa? Why? Gak ada masalah kan? Lo sih cuman enak Gara-gara kawin Atau anak orang kaya Mendingan lo mikir Kenapa tuh anak orang kaya Mama gue Berarti kan gue ada Punya sesuatu di dalam gue Yang lo gak punya Itu aja Jalan earrings Jalan